Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel Tukang Jadi-Jadian Di kesempatan video kali ini saya akan membuat sebuah stopper roda Supaya mobil kita itu kalau parkir di tempat yang agak miring Seperti karpot di depan rumah saya ini Miring sedikit rekan-rekan ya Supaya air bisa mengalir Dan menyebabkan kita harus menggunakan rem tangan terus Kalau kita tidak menggunakan rem tangan, mobil akan bergerak mundur ya Dan ini juga berbahaya Tapi efeknya jika kita terus-menerus menggunakan rem tangan seperti ini Nanti akan berakibat juga kurang baik pada bagian pengereman roda belakang ya rekan-rekan Kadang-kadang juga lengket antara kampas rem dan juga tromolnya Jadi ini kalau jangka panjang akan kurang bagus untuk kendaraan kita Nah di kesempatan kali ini kita akan buatkan stopper menggunakan bahan bajaringan Ini akan kita ukur dulu ya rekan-rekan Untuk tingginya kira-kira 15 cm Kemudian panjang totalnya nanti sekitar 30 cm Untuk lebarnya kira-kira ya 15 cm sudah cukup Untuk bahan utamanya saya menggunakan kanal C bajaringan model seperti ini Dengan ketebalan 0,75 mm Oke kita mulai saja untuk proses pembuatan dari stopper ini Oke untuk ukuran panjangnya ini totalnya adalah 81 cm Kemudian kita garis 3 sisi Setelah itu kita potong menggunakan gerinda tangan dengan menggunakan mata cutting wheel Nah seperti ini rekan-rekan sudah terpotong untuk semua bahannya Total ada 4 batang Ini untuk yang panjang ada 2 Kemudian yang pendek 15 cm ada 2 Sekarang kita akan kerjakan untuk bagian yang panjang Kita akan bentuk pola terlebih dahulu Kita garis 30 cm 15 cm Sampingnya 15 cm Kemudian paling ujung ini adalah 21 cm Selanjutnya kita garis Memutar ya atau 3 sisi di setiap sekatnya Oke seperti ini Kemudian untuk bagian yang 15 cm Kita bentuk pola miring 45 derajat di bagian dalam Seperti ini Kanan-kiri Bolak-balik untuk posisinya Kemudian tinggal kita potong menggunakan gerinda tangan dengan mata cutting wheel kembali Seperti ini kita potong mengikuti pola yang sudah kita buat Ini sisi kanan Kemudian ini sisi kiri kita potong juga Nah seperti ini rekan-rekan Kemudian bagian pojoknya juga sama Kita potong miring 45 derajat Nah untuk bagian tengahnya Ini kita hilangkan sekitar 3,5 cm Ini bagian ujungnya kita hilangkan 4,5 cm Dan setelah sudah selesai untuk pembuatan polanya Kita tinggal tekuk ya rekan-rekan ya Kita tekuk ke arah dalam Ini untuk sisi samping kiri Juga kita tekuk Dan ini untuk sisanya kita tekuk miring 45 derajat saja Dan ujungnya bisa bertemu dengan rapi seperti ini Oke selanjutnya kita akan kencangkan menggunakan paku rivet di bagian ujung dulu Nah seperti ini kita kencangkan Kita kasih 2 paku rivet Setelah itu kita lanjutkan untuk pertemuan atau tekukan selanjutnya Ini setiap sudut kita juga kasih 2 paku rivet Seperti ini rekan-rekan sudah rapi untuk di setiap tekukannya Kemudian kita kerjakan untuk pemasangan paku rivet di sisi sebaliknya Sama untuk setiap sudut kita kasih 2 paku rivet Nah seperti ini rekan-rekan untuk hasil rangka utamanya Sekarang kita akan perkuat untuk bagian tengahnya ya Bagian tengahnya ini akan kita perkuat menggunakan kanal C juga Dengan panjang 15 cm Kita akan pasang di bagian tengahnya Tapi sebelumnya kita akan bentuk pola dulu Kita potong kanan kirinya sekitar 3,5 cm Seperti ini tinggal kita tekuk Dan kita rapikan di bagian sudutnya Hasilnya seperti ini rekan-rekan untuk pembentukan pola potongannya Kemudian tinggal kita pasang di bagian tengah dari dudukan utamanya Kemudian kita pasang menggunakan paku rivet sejumlah 4 Nah seperti ini rekan-rekan untuk hasilnya Sudah selesai ya satu bagian Ini sudah ada penyangganya juga Ini bagian dalam tidak usah ada penyangganya tidak apa-apa Dan ini saya juga sudah membuat satu bagian lagi untuk sisi sebelah kanan Untuk bentuknya sama cuma pemasangan penyangganya di sisi sebelah kanan Kalau yang tadi di sisi sebelah kiri Modelnya seperti ini kalau kita gabungkan di bagian tengahnya Akan sama persis dan bentuknya juga sama Untuk menggabungkannya saya menggunakan potongan sisa yang tadi ya Cuma kita rapikan saja di sudut-sudutnya supaya tidak tajam Kemudian kita bor 4 bagian Nah seperti ini rekan-rekan untuk hasilnya Kemudian tinggal kita pasang di bagian sambungan dari dudukan ini Kita klem dulu supaya tidak geser Kemudian tinggal kita pasang di bagian sudutnya Seperti ini Ini posisinya di belakang atas ya Kita bor terlebih dahulu Kemudian kita paku rivet Satu sambungan ini totalnya ada 4 paku rivet ya Kemudian ini untuk bagian depan atas Juga kita sambung Ini untuk bagian bawah belakang Dan yang terakhir adalah untuk bagian depan bawah Nah seperti ini rekan-rekan sudah selesai untuk rangka utamanya Atau stopper utamanya sudah selesai semua Sudah terlihat kokoh dan kuat Sekarang kita akan tambah untuk bagian bawahnya sini Kita kasih karet ya rekan-rekan ya Supaya nanti tidak geser saat kena roda mobil Saya menggunakan karet dari Bahan bekas Bekas bahan dalam kendaraan roda 2 ya rekan-rekan ya Seperti ini Kita belah jadi 2 Dan kita pasang menggunakan lem kuning 2 muka Supaya lebih kuat ya Kita aplikasikan lemnya di bagian bajaringannya Kemudian kita aplikasikan juga di bagian karet bannya Nah seperti ini Kita tunggu kering beberapa saat Setelah sedikit kering Kita tinggal tempelkan Seperti ini dari pinggir terlebih dahulu ya Kemudian tinggal kita ratakan sampai di posisi tengah Kita lanjutkan sampai di posisi ujung bawah Seperti ini Untuk sisanya tinggal kita potong menggunakan pisau cutter Dan kita rapikan Oke rekan-rekan sudah selesai Sekarang tinggal kita coba ya Tinggal kita taruh di bagian belakang mobil seperti ini Sudah berfungsi nanti Kita coba dulu ya Ini kita lepas untuk hand remnya Ini untuk roda mobilnya ke belakang Dan berhenti Dan ini terlihat kuat ya rekan-rekan ya Dan ini tidak Ada yang rem di depan Tidak ada Hand remnya juga Posisinya off ya Tidak terkunci ke atas Sekarang kita coba untuk kemiringan yang lumayan Lebih dalam ya Di sini Ini kemiringannya lebih curam Kita lepas untuk hand remnya Kita posisikan kendaraannya Ini perlahan mundur Apakah kuat untuk stopper ini menahan dari roda kendaraannya Oke rekan-rekan seperti ini Ternyata kuat juga untuk kemiringan yang lumayan Curam ini Oke rekan-rekan kurang lebih seperti ini ya Untuk hasil akhir dari pekerjaan kita kali ini Barang sederhana Tapi dapat berfungsi dengan baik Membantu kendaraan kita Supaya tidak mundur ke belakang Saat kita parkir di tempat yang miring Dan ini juga akan mengurangi beban Saat kita tidak menggunakan hand rem Atau rem parkir Sehingga untuk rem kita akan lebih awet Dan tidak bermasalah Dan tidak nempel untuk kanpas remnya terhadap promol Jadi untuk kendaraan kita juga lebih aman Kurang lebih seperti ini ya rekan-rekan Untuk video kali ini semoga dapat bermanfaat buat rekan-rekan sekalian Terima kasih buat yang sudah menonton Jangan lupa di klik dulu tombol subscribe-nya bagi yang belum Yang suka dengan video ini silahkan klik like Yang tidak suka mau dislike juga tidak apa-apa Sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel Tukang Jadi-Jadian Terima kasih dan tetap semangat